Kekalahan yang dialami ganda putra peringkat satu dunia. Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernady Gideon di babak semifinal Indonesia Masters 2022, tetap dipandang sebagai hasil terbaik setelah melalui turnamen dengan kondisi yang tak optimal. Saat memulai turnamen level BWF Super 500 pada hari Selasa, pasangan berjuluk Minions ini memang bertanding dengan kondisi yang tak imbang karena Marcus belum sembuh total setelah menjalani operasi kaki. Kalau saya merasakan pemulihannya semakin hari semakin baik, dan buat saya pribadi hasil ini sudah lumayan karena ke sini Indonesia Masters memang tidak ada target, kata Marcus saat ditemui antara setelah pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu. Pada babak empat besar, Minions dikalahkan ganda putra peringkat 400 asal China, Liang Weikong, Wang Chang dengan dua game langsung 17-21, 10-21. Liang Kuang melaju ke partai puncak setelah memulai turnamen sebagai pasangan kualifikasi. Saat meladeni Liang Kuang, performa Minions bisa dikatakan pincang karena aksi Marcus yang belum maksimal saat memasuki pertengahan pertandingan. Kevin pun memainkan peran ganda dengan berjaga di depan dan zona belakang. Melihat Minions yang pincang, Liang Kuang pun kerap menghujani Kevin dengan smes dan rally lambat kepada Kevin yang menjadi tulang punggung. Hari ini mungkin kami belum maksimal tapi pertandingan ini sudah cukup baik. Lawan memang bermain lebih baik. Tekanan yang kami berikan tidak bisa masuk dan bahkan mereka bisa mengembalikan pukulan terus. Marcus memaparkan. Dengan kemampuannya yang belum pulih sempurna, Marcus bersyukur karena masih diberikan kesempatan bermain oleh pelatih dan bisa melaju hingga semifinal. Kalau saya pribadi ya lumayanlah, yang penting bisa main bagus. Saya kan awalnya hanya mau mencoba, dan latihan pun baru sempat satu minggu belakangan. Bisa ke semifinal sudah senang, ucap Marcus.